Dirkahayu Indonesia kita berkah dalem Semarang, nama Agustus 2022 Mons. Robertus Rubiat Moko, Keuskopanagung, Semarang Secara konkret kita diajak untuk bersama-sama dengan warga masyarakat kita untuk terus memberikan semangat dan juga untuk terus memberikan bantuan-bantuan konkret apapun bentuknya yang bisa kita berikan dan kita lakukan di tengah masyarakat kita supaya kondisi sekarang ini juga semakin pulih dan kita juga kembali bisa beraktifitas seperti sedia kalah meskipun juga tadi disebutkan mulai akhir 2021 kita sudah hampir kembali seperti sedia kalah harapannya kita semua bisa hidup dengan sungguh-sungguh normal maka diperlukan kerjasama satu dengan yang lain bukan hanya menjadi tugas satu dua orang apalagi bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi kita para warga negara juga turut ambil bagian di dalam menyukseskan apa yang menjadi cita-cita pemerintah kita dan cita-cita gereja kita semoga negara kita semakin dipulihkan semakin baik situasi dan keadaannya dan selalu diberikan aman, sejahtera dan juga satu dengan yang lain bisa berbagi kasih seluruh warga dan umatnya terima kasih selamat menikmati 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 Satu kemerdekaan, maka akirlah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawa, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah, akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka akirlah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia. Baik sebagai raja, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicipkan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamahamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Mateus. Dimulyakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore berkah dalam. Pada kesempatan ini, Saya ingin membacakan Surat Gembala 77 Tahun Kemerdekaan Indonesia Oleh Bapak Uskup, Keuskupan Agung Semarang, Masyur Robertus Rubiat Moko. Tema yang diambil adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Ini adalah tema 77 Tahun Kemerdekaan kita. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, Para Romo, Buder, Suster, Frater, Ibu Bapak, Kau Muda, Remaja, Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Berkah Dalem. Saya berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia, Berkat Pelindungan Tuhan. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Pemerintah mengembangkan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini menggambarkan kondisi terkini negara kita yang tengah berhadapan dengan ujian dan tantangan sejak dua tahun terakhir, yakni pandemi COVID-19, dan sekaligus mengungkapkan harapan serta tekat untuk segera dapat mengatasi dampak-dampak buruk dari pandemi. Kita semua digerakkan untuk memiliki semangat juang yang tinggi agar dengan seluruh daya upaya dapat bangkit dari keterpurukan hingga segera menjadi pulih kembali. Hal ini kita wujudkan dalam kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk meretas tantangan bersama ini. Kita jadikan semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dan daya untuk maju bersama. Syukur pada Tuhan bahwa semenjak akhir tahun 2021, dinamika kehidupan kita, baik dalam gereja sendiri maupun di tengah masyarakat, berangsur membaik. Dan semakin dipulihkan. Ini semua karena campur tangan Allah yang selalu berkarya untuk keselamatan umatnya. Maka bersama Bunda Maria, sebagaimana dalam Injil, kita haturkan pujian syukur atas karya penyelamatan Tuhan bagi seluruh bangsa kita dengan berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah jurus selamatku. Allah senantiasa memperhatikan dan memberkati bangsa kita ini. Kita dijadikan bangsa yang besar olehnya dengan segala kekayaan yang dianugerahkannya. Terhadap karya Allah itu, semestinya kita bersyukur dan terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga persatuan dan tanggung jawab dan kesatuan bangsa ini di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tetap kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita hanya akan mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat apabila kita mampu membuang egoisme, sikap menutup diri dan mau menang sendiri. Saudari-saudara terkasih, dalam bacaan pertama, Penulis Kitab Wahyu membagikan pengalaman iman yang diperkenankan mendengar pujian dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Suara itu merayakan kedatangan kerajaan Allah kita. Kata-kata yang dipakai, yakni keselamatan, kuasa, dan pemerintahan, serta kekuasaan semuanya itu menyatakan tentang kuat kuasa kerajaan Allah. Ujian dari surga ini menyatakan betapa Tuhan itu maha kuat dan berkuasa menganugerakan keselamatan pada semua ciptaannya. Dipenuhi semangat dan kasih Allah yang maha besar dan dasyat itu, kita bekerja bersama menjawab keprihatinan terhadap pelbagai dampak COVID-19 atas bangsa kita. Kita bersatu dalam tekad dan semangat mengupayakan pemulihan bangsa ini dalam segala bidang kehidupan. Secara pribadi, saya sangat bangga dan kagum kepada seluruh umat yang dengan cepat, cekatan, dan berkesinambungan melakukan hal-hal yang konkret untuk membantu saudari-saudara kita yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini. Anda benar-benar terlibat dalam karya Allah menyelamatkan manusia. Saudari-saudara terkasih, di akhir surat gembala dalam rangka memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka ini, saya mengajak seluruh umat untuk dengan penuh ketekunan dan ketulusan melanjutkan usaha-usaha konkret yang dapat mengganggitkan mereka yang masih mengalami kelesuan dan menguatkan kembali mereka yang masih berada dalam ketidakberdayaan akibat dari COVID-19. Saya berdoa, semoga Tuhan memberikan kelegaan dan pembebasan bagi Anda yang letih lesu dan berbeban, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit, dan menganugerahkan damai sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama berdoa untuk bangsa Indonesia agar dianugerahi semangat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Kita memohon juga pada Tuhan untuk para pemimpin bangsa kita, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, agar senantiasa diberi rahmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kita ini. Akhirnya, mari kita gelurakan semangat kemerdekaan kita, pulih, lebih cepat, bangkit, lebih kuat. Dirkahayu Indonesia kita, berkah dalam. Semarang, Nama Agustus 2022, Monsenior Robertus Rubiat Moko, Uskopanagung, Semarang. Secara konkret, kita diajak untuk bersama-sama dengan warga masyarakat kita, untuk terus memberikan semangat, dan juga untuk terus memberikan bantuan-bantuan konkret, apapun bentuknya, yang bisa kita berikan dan kita lakukan di tengah masyarakat kita, supaya kondisi sekarang ini juga semakin pulih, dan kita juga kembali bisa beraktifitas seperti sedia kalah, meskipun juga tadi disebutkan, mulai akhir 2021, kita sudah hampir kembali seperti sedia kalah. Harapannya kita semua bisa hidup dengan sungguh-sungguh normal, maka diperlukan kerjasama, satu dengan yang lain. Bukan hanya menjadi tugas satu-dua orang, apalagi bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi kita, para warga negara, juga turut ambil bagian di dalam menyukseskan apa yang menjadi cita-cita pemerintah kita, dan cita-cita gereja kita. Semoga negara kita semakin dipulihkan, semakin baik situasi dan keadaannya, dan selalu diberikan aman, sejahtera, dan juga satu dengan yang lain bisa berbagi kasih seluruh warga dan umatnya. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Akunglah misteri iman kita Terima kasih telah menonton! 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 Semoga persatuan kami dengan Putramu semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami dambakan dan kami rindukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Amin.